Keuskupan Agung Kupang resmi mengeluarkan himbawan secara lisan pada Jumat hari ini untuk meniadakan devosi jalan salib dan perayaan ekaristi di gereja dalam satu minggu ke depan. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah mencegah penyebaran virus corona di tengah umat saat mengikuti misa serta devosi jalan salib bersama di gereja. Pihak Keuskupan Agung Kupang juga menghimbau seluruh umat katolik di wilayah Keuskupan Agung Kupang untuk melakukan doa di rumah masing-masing selama tidak ada aktivitas pelayanan liturgi di gereja. Kita juga sedang berhadapan dengan wabah virus COVID-19 yang tentunya menjadi keperhatianan kita bersama. Maka gereja Keuskupan Agung Kupang sebagai bahagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang juga mengalami keperhatianan yang sama telah menghimbau kepada umat katolik di Keuskupan Agung Kupang khususnya di Kota Kupang secara lisan untuk gereja-gereja di Kota Kupang untuk sementara waktu devosi jalan salib di tiadakan dan misa untuk satu minggu ke depan juga di tiadakan sebagai langkah mencegah wabah COVID-19 yang menjadi keperhatianan kita bersama. Sementara itu, meski sudah ada kebijakan dari pemerintah NTT untuk warga agar menghindari tempat umum yang menjadi pusat aktivitas orang dalam jumlah banyak namun hingga Jumat hari ini aktivitas masyarakat Kota Kupang masih terlihat seperti biasa. Warga dihimbau untuk tetap mengikuti instruksi pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah Nusa Tenggara Timur.